kita jadi takut ya teman-teman ternyata tidak ternyata KB Implan itu cuma kecil ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan AMRC Channel Halo apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat-sehat ya teman-teman ya hari ini pagi ini tadi aku baru saja KB Implan di Puskesmas ya teman-teman dan aku mau cerita bagaimana KB Implan ya rasanya seperti apa dan efeknya seperti apa nanti aku ceritain semua ya teman-teman sambil ngomong DL ya teman-teman ya di Alnya terbangun ya aku mau sharing tentang KB Implan atau susuk ya tadi pagi ya jam 8 aku ke Puskesmas untuk KB Implan karena ada kader di desaku ya menyarankan untuk KB dan kebetulan aku tadi ada yang menemani ya teman-teman jadi aku mau-mau aja sebenarnya sih takut ya teman-teman karena belum pernah ya biasanya aku paginya suntik teman-teman lah kebetulan tadi tetangga aku kan kader KB ya jadi dia menyarankan untuk Implan jadi aku coba aja karena waktu untuk KB Implan itu sampai tiga tahun jadi aku nggak perlu bolak-balik suntik ke bidan atau kelupaan untuk KB ya teman-teman ya karena biasanya seringnya kalau kita sibuk ngurus anak kita jadi lupa waktu KB jadi sering kelupaan ya teman-teman ya nah ini tadi aku ajak DL aku bawa dia juga ikut tapi ada yang jagain ya teman-teman ya tadi DLnya ikut tapi ada yang nemenin ada yang ngajak DL teman-teman jadi gini teman-teman KB Implan itu KB susuk yang dipasang di di lengan ya teman-teman ya dan prosesnya itu ada pembiusan pembiusannya seperti digigit semut atau angkrang itu ya teman-temannya jadi nggak sakit juga pemasukannya juga tidak begitu sakit seperti dicubit kecil-kecil gitu teman-teman jadi enggak seperti yang saya bayangkan saya mulai dari tadi malam sampai pas berangkat itu digigitkan karena belum tahu kan karena ada kejadian ya sampai berdarah-darah itu kan kita jadi takut ya teman-teman ternyata tidak ternyata KB Implan itu cuma kecil ya yang dimasukkan itu seperti jarum mungkin saya enggak berani lihat soalnya benar-benar takut ya teman-teman tapi ternyata enggak dan prosesnya itu hanya cuma lima menit aja dan itu sampai sekali enggak cepat-cepat teman-teman jadi alhamdulillah tadi lega ya enggak sesuai yang aku bayangin ini mau ikut maaf ya teman-teman ini tadi yang dimasukkan alatnya kemudian ini ya sampai sini ya teman-teman ya saya enggak berani lihat teman-teman masih takut ini agak agak bengkak dikit Hai merasanya ya juga enggak sakit ya teman-teman ya telah melakukan pemasukan susunya itu ya teman-teman itu nanti kemudian langsung di klester ya aku enggak berani lihat soalnya masih takut bener-bener takut tadi teman-teman soalnya belum pernah biasanya aku pakainya yang tiga bulan sih jadi sampai sekarang ini setelah satu jam aku dimasukin implan itu Alhamdulillah enggak ada rasanya apa-apa teman-teman cuma ada rasa rasa panas-panas sedikit gitu hangat-hangat gitu ya di bagian yang tadi dimasukin ya mungkin ya dan dikasih obat kelihatannya ada antibiotiknya teman-teman seperti itu teman-teman jadi enggak seperti yang kita bayangkan ya teman-teman ya ya seperti sih ya enggak semenakutkan yang aku bayangkan teman-teman jadi buat teman-teman yang mau merencanakan ikut KB bisa pasang KB implan tanpa rasa takut ya teman-teman dan berharap dengan bismillah ya Insya Allah semua akan baik saja teman-teman karena untuk menjaga itu ya kehamilan kita memang harus berusaha untuk melakukan itu ya perencanaan dengan KB ya teman-teman ya dan waktunya implan itu tiga tahun ya teman-teman jadi eh maaf ini bagian antar kita mungkin enggak begitu kemeng atau bolak-balik disuntik ya jadi lumayan lah daripada kita harus disuntik terus ya bulan atau per tiga bulan ya teman-teman ya sebelum kita berangkat untuk mengikuti KB kita harus harapan dulu ya karena takutnya nanti kita ngedrop ataupun kita mempunyai kondisi darah rendah ya teman-teman ya Hai kelihatannya itu saja ya teman-teman pengalaman aku mengenai KB implan untuk saat ini dan selanjutnya aku bakal review untuk bagaimana efeknya setelah beberapa hari atau beberapa minggu ya teman-teman ya nanti di padua dan juga aku mau sharing KB aku yang dulu-dulu pengalaman aku seperti apa KB yang dulu-dulu seperti suntik tiga bulan kemudian yang pil juga kemudian yang satu bulan udah pernah aku cobain ya nanti aku ceritain semua pengalaman itu teman-teman ya tadi sharing aku teman-teman mengenai KB implan terima kasih sudah mengikuti AMRC channel semoga bermanfaat ya teman-teman semua buat kalian-kalian mama-mama muda ya kayak apa seperti KB implan itu seperti apa ya nggak usah takut pokoknya lah kita mantep aja ya Bismillah ya dan kebetulan aku ikutnya di puskesmas ya teman-teman enggak dibidang ya ikut kader jadi gratis nggak berbayar ya teman-teman nah teman-teman itu tadi sharing aku semoga bermanfaat Terima kasih sudah mengikuti AMRC channel dan bila bermanfaat silakan share ya teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu ADLnya udah ngantuk teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa